Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah pada tanggal 18 Oktober 18 Oktober adalah pertama kali Anda tetap buka dengan saya Ada yang PTN dan ada yang online berada di rumah Pada materi ini baik yang berada di sekolah maupun di rumah Dengan materi yang sama Sama-sama kita bisa dengarkan Yang di sini bisa langsung tanya Yang di rumah langsung bisa nanyakan langsung ke sini nanti Pada tabik ini kita akan masuk kepada materi baru Adalah suhu dan kalor Yang pertama kali yang dipelajari adalah Suhu Ya suhu Anda telah biasa mendengar Istilah pada suhu Ya disini sudah diartikan suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem Ya Jadi istilah si hut hanya sebuah istilah Berikutnya Berikutnya Suhu adalah ukuran energi genetik rata-rata Yang dimiliki Yang dimiliki oleh molekul Molekul-molekul benda yang menggambarkan gerakan molekul molekul benda Ini akan lebih jelas nanti Saat Anda mempelajari teori genetik gas Kelas 11 Kelas 11 Semata 2 yang pertama kali Kita akan mempelajari teori genetik gas Jadi suhu itu adalah merupakan istilah derajat dinginnya suatu benda Panas Panas itu adalah merupakan sebuah kalor atau sebuah energi Ya kalor Panas dan energi Ya Oke Suatu benda dikatakan bersuhu tinggi Jika benda itu panas Memiliki energi genetik molekul rata-rata yang tinggi Dan gerakan molekulnya sangat cepat Jadi Kalau Anda lihat benda yang panas Itu sebetulnya tergantung dari aktivitas elektron atau molekul ya Molekul itu apa? Molekul itu apa? Bagian Terkecil Dari Suatu benda Yang masih Memiliki Apa? Sifat Aslinya Bagian terkecil dari suatu benda Yang masih Memiliki Sifat Aslinya Itu yang dikatakan Sebuah molekul Ya Itu di kimia Dikatakan ada Dan molekul itu Ada yang tadi Satu atom Atau beberapa atom Contoh seperti Apa ya? Sabun Mereka ya C17 H35 COUNA Ini ya Terus Gula 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 gitu ya Waduh Sudah kurusan kimialah Sabrofisika Ya Jadi Tergantung Kegegatan Aktifitas Yang berada Di dalam Benda tersebut Benda itu Semua Tersusun Daripada Berapa molekul Ya Kalau dia Molekulnya Gerak Enggak gerak Ya dia Sifatnya dingin Gitu loh ya Betul ya Jadi sifat Nah Molekul itu Sampai saat ini Saya Pertanya ada Molekul Tapi apa Enggak pernah Lihat Molekul itu Seperti apa Ya Saya percaya Molekul ada Saya percaya Ini Hari Apa Senen Tapi Kalau ditanya Senen Seperti apa Ya Enggak tahu Senen Selasa Bedanya Apa Ya Enggak tahu Ini percaya Nah hal yang itu Kita percaya Masa dengan Allah Kita gak percaya Hari Senen Percaya Selasa Percaya Masa Allah Enggak percaya Kan aneh Itu loh Oke Itu ya Satu hal Jadi Bersu tinggi Jika benda itu Panas Memiliki Energi Genetik Molekul Rata-rata Yang tinggi Kalau rendah Memiliki Energi genetik Molekul Rata-rata Yang Rendah Perubahan Suhu Dapat Menyebabkan Perubahan Sifat Benda Perubahan Suhu Bisa Menyebabkan Perubahan Sifat Benda Dengan Sifat Termometrik Metrik Metrik Itu alat Termo Itu panas Ya Alat Untuk mengukur Panas Terjadi Perubahan Sifat Panas Karena Disebabkan Oleh Panas Ya Sifat Termometrik Antara Lain Oke Anda Telah Mengenal Anda Beli S Oke Ngapain S beli S balok Itu ya Masukkan Taruh Di meja Ngapain S nya Berubah Wujud Ya Ini Ketak diperubahan Wujud Karena Ada faktor Suhu Karena S Tadinya Berada Di Kulkas Yang Suhnya Direndahkan Bukan Suhnya Rendah Kulkas Direndahkan Yang Lain Ya Udih Ya Beras Sudah Direndahkan Ya Nggak Di Kek Inestri Kan Atau Ajak Saja Itu Loh Terus Terjadi Juga 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 Suhu Bisa Ngebatkan Perubahan Tekanan Contohnya Apa Suhu Perubahan Tekanan Contohnya Apa Yoh Anak Cantik Ya Kan Kamu Di Rumah Punya Panti Ya Panti Apa Namanya Panti Presto Loh Ya Sudah Ngepres Kayak Ya Kan Ini Kadang Di Presto Wah Lunak Sekali Itu Bambas Yang Nggak Punya Gigi Bisa Makan Terjadi Perubahan Suhu Menyebabkan Perubahan Tekanan Ya Kan Perubahan Tekanan Itu Maka Kacang Yang Tadinya Keras Jadinya Lunak Gitu Loh Oke Terus Yang Berikutnya Contohnya Perubahan Ukuran Contoh Apa Perubahan Ukuran Pintu Di rumah Anda Waktu Musim Kemarau Bagaimana Pintunya Lunggar Buka Gampang Musim Pahujan Buka Sulit Karena Pintunya Kemasikan Air Akhirnya Di pemuayan Jadi Berubahan Suh Juga Gitu Atau Mungkin Anda Bisa Perubahan Ukuran Banyak Sekali Benda Dipanaskan Akan Memue Contohnya Apa Contoh Klasik Rail Kereta Api Itu Ya Contoh Klasik Kalau Di Lebih Sengka Itu Banyak Ada Barometer Ada Termometer Itu Ya Contoh Di Dalam Itu Terus Sifat Perubahan Warna Contohnya Apa Perubahan Radiasi Atau Yang Lain Contoh Yang Yang Jauh Jauh Lah Yang Deket Aja Kamu Masak Sayur Kepanasan Ngapa Warna Berubah Terjadi Perubahan Warna Jadi Suhu Dijon Atau Ini Peristiwa Radiasi Jadi Pada Peristiwa Radiasi Seperti Kompor Itu Warna Penangi Ada Berapa Ada Berapa Warna Penangi Ada 6 Lupa Kok 6 Mejiku Hibini Itu 7 Kok 6 Nila Dan Ungu Itu Satu Warna Nila Dengan Ungu Satu Warna Berarti Itu 6 Warna Oke Karena Kamu Punya Kompor Kompor Warnanya Merah Sama Kompor Warna Biru Api Bukan Kompornya Apinya Warnanya Merah Dan Apinya Warnanya Biru Bukan Kompor Ya Iya Salah Ngomong Panas Yang Mana Biru Itu Merah 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 Paling Kurang Panas Merah Merah Itu Panjang Gelombangnya Terbesar Maka Energinya Paling Kecil Maka Menghasilkan Panas Yang terkecil Terus Masuk Panas Itu Sudah Terus Perubahan Daya Hantar Listrik Suatu Panas Oke Kamu Di Komputer Kayak Itu ya Karena Zaman Zaman Komputer Organisasi Itu Di Prosesor Atau Prosesor Bukan Profesor Ya Prosesor Oke Disitu Diberiki Kitiran Untuk Janya Apa Disitu Hal Yang Cepat Terjadi Panas Kalau Terjadi Panas Maka Dia Akan Hantar Yang Besar Akan Mengganggu Fungsi Kerja Fungsi Kerja Di Adap Prosesor Itu Terjadi Menyebabkan Hambatan Besar Perubahan Daya Hantar Listrik Oke Sekarang B Termometer Termometer Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Suhu Termometer Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Mengukur Suhu Termometer Dibuat Berdasarkan Sifat Termometrik Termometrik Tadi Sifatnya Di atas Tadi Ya Di atas Tadi Macam Macam Termometer Termometer Raksa Atau Klinis Raksa Klinis Yang Biasanya Dipakai Di Klinik Pengobatan Pengobatan Di dalamnya Diisi Raksa Yang Dapat Memuah Dan Menyusut Nah Kenapa Digunakan Air Raksa Karena Warnanya Mengkilat Koesi Dan Adesinya Lebih Besar Dada Koesi Maka Tidak Membasai Dinding Memuah Teratur Air Raksa Dan Itu Banyak Sekali Kenapa Digunakan Dengan Air Raksa Untuk Termometer Klinis Oke Cepat 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 Banyak Dua Termometer Gas Di dalamnya Diisi Gas Hidrogen Atau Helium Yang dapat Memuah Dan Menyusut Hidrogen Itu Yang pertama Kali Di atas Nomor Satu Masanya Satu Hidrogen Terus Helium Nomor Nya Dua Masanya Empat Solongan 8A 8A Kalau kebawah Apa Hiboh Negara Arab Karena Serangan Romania Katanya Hidung Solongan 8A Itu Apa Hiboh Negara Arab Karena Serangan Romania Lihon Akan Kripton Senan Radon Hapus Akan Ini Termometer K Termometer Hambatan Terbuat dari Platina Yang Kenaikan Nilai Hambatan Resetnya Berbanding Lurus Dengan Kenaikan Suhu Ini Digunakan Dimana Termometer Termometer Hambatan Termometer Hambatan Sekarang Digunakan Di Termometer Elektrik Ya Sekarang Ketimbangan Elektrik Termometer Elektrik Banyak Elektrik Nanti Dirakan Jadi Digital Digital Itu Sudah Sudah Elektrik Jadi Ini Menggunakan Hambatan Terus Termometer Termometer Paramanitik Termometer Yang Menggunakan Medan Manit Jadi Termometer Paramanitik Itu Yang Berkenalkan Nogam Itu Di Lebih Sekada Itu Jadi Anak Anak Jarum Tapi Jodoh Ini Hanya Rangkanya Kawat 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 Itu Nogam Gantok Dibuka Termometer Paramanitik Terus Selanjutnya Termometer Optik Termometer Optik Itu Bersama Dari Togak Yang Diamati Perubahan Warnanya Itu Untuk Mengukur Suhu Sangat Tinggi Ya Tapi Bendanya Tidak Dikenakan Ke Ya Ke Persangkutan Berarti Kalau Ada Ada Keker Itu Dia Lihat Warnanya Di Di Warnanya Di Atasnya Nanti Akan Ketahuan Suhunya Berapa Menyiasakan Warna Di Injeng Itu Termometer Optik Termometer B Metal B B Itu Dua Metal Itu Logam Termometer Yang Tidak Dari Dua Bua Logam Tepat Dari Dua Kepeng Logam Tipis Yang Tingkat Kelungkuannya Berbanding Dengan Kenakan Suhu Karena Alphanya Berbeda Nanti Kelungkuannya Berbeda Akan 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 Kelengkung Itu Oke Terus Termometer Termokopal Kita buat Dari Dua Kawat Dengan Jenis Logam Amper Beta Dan Terubun Dengan Ampermeter Terubun Dengan Kofol Sudah Termometer Memiliki Beberapa Skala Diantaranya Adalah Anda Taui Celsius Real Moon Fahrenheit Kelvin Ya Anda Sudah Kenal Semua Oke Sebelum Di bawah Kita Akan Bayangkan Dulu Termometer Ini Anda ingat Tidak Disini Ini Sekolah yang kecil Ya Area Amur Ini Dan Tidak 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 Calvin Ya Ini Tidak 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 Beku Tidak Beku Beku Apa Air Ini Tidak Didih Air Ya Tidak 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 Beku Untuk Riamur Berapa Tidak Tidak Buk Tidak 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 Berapa Anakku Yang Cacing Kantong Di SD Berapa Baik Yang Di rumah Atau Di sekolah Bareng Ucapannya Boleh Ya Tidak Berserakan Bindi Dumah Ayo Berapa Sembantar Yang Di Kelas Biar Di rumah Bisa Dengar Itu Juga Berapa Titik Beku Air Berapa Antara Riamur Berapa Nol Sosius Nol Ya Bagus Fahrenheit 32 32 Oke Bagus Carvin 273 Bagus Ya Bagus 273 Ini bareng Yang Di rumah Sama Di Sekolah Ya Bagus Oh Oh Ya Gitu Ya Oke Sekarang Untuk Titik Didi Untuk Riamur Berapa Barang Di sekolah Di rumah 80 Bagus Untuk Celsius 100 100 Ya Untuk Fahrenheit 212 212 Ya Bagus Carvin 373 373 Oke Ya Disini Selisih Daripada Apa Antara Sekarang Kita hitung Ya Antara Titik Didi Dan Titik Beku Untuk Selisihnya Berapa Nanti Didi Kurangi Beku Itu ya Mestri Ya Didi Kurangi Beku Berapa Selisihnya Untuk Riamur 8 80 Bagus Celsius 100 Fahrenheit 180 80 Calvin 100 Bagus Iya Oke ya Sudah Paham ya Sekarang Selisihnya Ini Selisihnya Ini Ini kan bisa Dilingkas Dibagi Berapa Kepada 80 100 180 Terus 100 Paling ringkas Dibagi berapa Yuk 20 Iya Yang pertama Ini berapa Yang Riamur 4 Oke Celsius Celsius Berapa 5 Fahrenheit 9 Udeng Ya Calvin 5 Selisihnya Perbandingan Perbandingan Yang merah Ini Perbandingan Perbandingannya Keselisihannya Nah gitu loh Oke Sekarang akan jadi Problem Yang berada disini Oke Ini yang Titik beku Ini kan 0 derajat Ini 0 derajat Kan gak ada masalah Yara Lepak Disini kok 32 Anak Pertanyaan gak Pertanyaan apa Nolnya dimana Gitu kan Ya Nolnya dimana Kok ini 32 Gitu loh Ya Nolnya untuk Fahrenheit Itu adalah Campuran Titik beku S Dan garam Jadi S Itu ditaruh Garam Ketak mencair Nanti akan Menunggu lagi Itu 0 derajat Fahrenheit Begitu loh ya 0 Fahrenheit Terus sekarang Nolnya Carvin itu apa Gitu loh Ya Nolnya Cal Carvin Saat nolnya Carvin Adalah Nol Daripada Titik triple air Titik triple air Itu Adalah Titik Dimana Ketiga wujud Benda itu Sulit untuk Dibedakan Benda itu Ada pada Cair dan gas Itu akan Sifat yang sama Itu dinamakan Titik triple air Nah itu Sungunya 0 derajat Kelvin Jadi Kalau Orang itu Didinginkan Pada Sung 0 derajat Kelvin Orang Orang meninggal Tidak akan Membusuk Kenapa Akan gak Membusuk Karena Kegiatan Sahanya Mati Orang Membusuk Karena Sahanya Belum Mati Gitu loh Mudah ya Di 0 Kelvin Oke Setelah Sampai Disini Kita akan Cepatkan Anda tahu Dengan Di bawah Oke Termetar Memiliki Beberapa Sekala Penetapan Sekala Termetar Didasarkan Atas Dua titik Aduan Skala Titik Tetap Atas Dan Titik Tetap Bawah Sudah Bahas ya Sekarang Kalau Ini Seperti Ini Kita Akan Bicarakan Yang Reamur Celsius Marene Saja Oke Kita Kita Atahui Nek Kelvin Itu Gak Usah Dipikirin Lupa Kelvin Kok gak Dipikir Kelvin Sama Celsius Sama Loh ya Ya Rang Kelvin Dengan Celsius Sama Tinggal Tambah 273 Berarti Suhu Celsius Ditambah 273 Akhirnya Menjadi Suhu Kelvin Gitu Loh Ujung Ya Berarti Kita Pikir Karena Itu Berarti Nek Arap Menjadi Kelvin Ya Berarti Celsius DC Gitu Loh Oke Kita Akan Bicarakan Disini Ini Suhu Dalam Reamur Ini Perbandingannya Ini P Reamur Suhu Reamur Berbanding T Celsius Reamur Dan Celsius Titik Begunya Kan Nol Ya Rang Farnet Piro 32 Ya Rang Berarti Pi Ini Kan Nolnya Yang Nol Dua Yang Ini Kan Nol Tiga Orang Yang Dua Milian Nol Yang Satu Enggak Kan Kalah Ya Rang Maka Apa Ini Harus Min 32 Pernal Gitu Loh Kemudian Rang Siti Ya Ben Katang Banget Loh Akhirnya Apa Perbandingannya Ambil Ini Empat Lima Sembilan Gitu Ata Selesai Selesai Gitu Ya Oke Ini Tidak 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 Terus Bagaimana Mbak Karena Termometernya Beda Oke Termometernya Beda Itu Yang Penting Disini Terum Termometernya Terum Termometernya Terum Terum Termometernya B Itu Titik 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 Bawah Titik Bawah Titik Bawah Titik Beku Berarti Sing Dua Sing E Kurangi Titik Bawah Sing Z Kurangi Titik Bawah Itu Sing Bagian Atas Kita Bicarakan Bagian Atas Ya, yang bagian bawah Kepis selisihnya Atas kan bawah, gitu lah loh Mudah ngelak X A min X B Y A min Y B Ini rumus ini berlaku Untuk semua termometer, gitu loh Paham gak? Rumus ini berlaku untuk semua termometer Oke, kok gitu Ya Sekarang kalau Celsius Sama reamur Celsius sama reamur Oke Ini kan Kalau kita bicarakan Gini ya Kan sama saja C berbanding R C berbanding R per 4 F min 3 per 9 Ini Hasilnya berapa? Ini selisihnya Ini sama dengan tadi Di atas saya tadi loh suruhnya Ya Sama Jadi ini aku lebih suka gini Lebih enak pakai ini Perbandingannya Jadi ini TR per TC viral Ya TR Per TC Nah TR punyanya 4 Gitu loh TC punyanya 5 Gitu loh ya Kalau TR Kalau TF TR sama TF Tapi ingat F ini harus Min 3 Duk Ojo kelalen Ya Jadi TF Min 3 2 Nah Berarti Ini papat Gitu loh F9 Paham ya Oke Bagus Sudah ya Disini Silahkan anda Nanti lihat video saya Yang sudah Kita share Kami harap anda bisa Gitu Saya lebih suka Buat video Video saya juga Belum banyak ya Paling baru Selesai 30 ya Lebihnya dari 600 Baru saya 30 Lebihnya dari 600 Nanti tambah terus Oke Pemulaian Z Z Benda yang mengalami Perubahan suhu Dapat Memuai Dan menguai Tadi sudah dikatakan Tadi pemulaian Tadi sifat Kilometer bahan di atas Pemulaian Z Tadi dari pemulaian Zat padat Cair dan gas Zat ya Cikta cair Padat Cair dan gas Pemulaian Zat padat Yang dapat terjadi Adalah Pemulaian panjang Luas Dan volume Ya Zat padat Ya Dapat Terjadi Adalah Panjang Luas volume Cair Zat padat Bisa panjang Luas volume Yang cair Pemulaian apa Yang jadi ukur Volume Pemulaian 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 Ya volume Bagus Ya Kerjaan ini Itu volume Bagus Ya Karena panjang Bahan apa Luasnya Nggak jadi ukur Ya Baik Sekali Ya Kalau gas Apa anakku Yang jadi ukur Eh Bentar Gas dengan cair Itu hampir sama Kita bahas nanti aja ya Supaya kita Bicarakan yang pada dulu Oke Ya Interaktif Baiknya di rumah Sama di apa Disini Punya hak yang sama Gitu ya Pemulaian Pemulaian panjang Dapat dirumuskan Ini Rumusnya Ajak-ajak Waktu SMP sudah dapat Tidak kita bahas Karena waktunya tinggal dikit Delta L L0 Alpha Delta T Alpha Alpha Ini kompunan yang panjang Ya Pemulaian luas Apa Panjang Luas Volume Itu rumusnya sama Kalau sama Pia pak Ini Ini komanya Ini loh Rumusnya Makanya beta Ini Kalau panjang Itu makanya alpha Ya Kopsian W panjang Tapi tidak luas Makanya beta Kopsian W Luas Kalau Volume Pakainya gamma Begitu loh Nah Terus Alpha itu Ukurannya sangat kecil Alpha itu Ukurannya sangat Kecil Alpha itu Kita buat Gini loh ya Alpha itu Misalkan Ukurannya berapa 2 x 10 Pangkat Min 6 Meter Per derajat Solsius Merah Jadi Kalau ini Dikuadratkan Kan Jauh lebih kecil Gitu loh Kan Dikuadratkan Berapa Alpha kuadrat Berapa 4 10 Pangkat Min 12 Kan Kosong Kecil lagi kan Ini kan Dijadi Angkat 0 Dibanding Dengan Yang di atas Gitu loh Maka ini Diabehkan Yang di bawah Gitu loh Kan kita Juga tahu Kalau anda Kita cek Kenapa Nanti diabehkan Kita bicarakan Itu diabehkan 1 plus Alpha Ini Sama dengan 1 plus Alpha 1 plus Alpha Dikuadratkan Berapa 1 plus 2 Alpha Plus Alpha Kuadrat Berarti ini Sudah kecil Berarti ini Diancap Mendekati 0 Ini apa Mendekati 0 Gitu loh Kalah 1 plus Alpha Pangkat 3 Berapa 1 Plus 3 Alpha Bentar 3 3 Alpha 3 Alpha Ini 3 Alpha Plus Ini 1 3 Lagi 3 Alpha Kuadrat Plus Alpha Pangkat 3 Yang Alpha Kuadrat Mendekati 0 Apalagi Alpha Pangkat 3 Maka Yang dipakai Yang depan Ini Saja Gitu loh Yang Ini Yang dinamakan Beta Yang ini Dinamakan Gar Gar Nang Ini loh Saja Cepat Kita Tidak 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 Terlalu Panjang Matematiknya Ya Ini Langsung Cepat Saja Pemain Saja Air Yang dapat Terjadi Adalah Perubahan Volume Volume Saja Mengalami Perubahan Suhu Berbanding Lurus Dengan Kenaikan Suhu Tapi Ada Yang Dikatakan Anomali Air Anomali Apa Keanehan Mudah Anomali Itu Keanehan Anomali Air Berarti Keanehan Air Loh Keaneh Anehnya Dimana Air Itu Pada Suhu 4 derajat Celcius Itu Volumenya Paling Kecil Gitu loh Maka Bahwa Satu Satu Kilogram Benda Itu Sama Dengan Masa Satu Liter Air Pada Suhu 4 derajat Celcius Pada Di permukaan Tekanan Satu Atmosfer Gitu loh Suhunya 4 derajat Celcius Tentukan Karena Itu Volume Yang Paling Kecil Jadi Kalau Air Dari Suhu 4 Turunkan Jadi 3 Dia Akan Naik 4 5 Suhunya Akan Naik Gitu loh Ini Akan Naik Jadi Berusaha S Gitu Gitu Itu Keanehan Keanehan Itu Bahasa Lainya Anomali Gitu loh Pada Suhu Tersebut Sacai Dipanaskan Bukannya Memueng Di Anomali Namun Justru Menyusut Hal Ini Dicebabkan Oleh Terjadinya Peristiwa Perubahan Wujud Es Menjadi Air Ya Udara Di Kananya Disitu Pemengas Yang Dapat Adalah Pemengas Volume Yang Berhubungan Dengan Tekanan Dan Suhu Oke Pak Antara Cair Dengan Gas Itu Bedanya Dimana Ya Cair Itu Mengalami Perubahan Volume Gas Juga Mengalami Perubahan Volume Sama-sama Mengalami Perubahan Volume Gendanya Kan Beda Cair Dan Gas Nah Perubahannya Dimana Gitu Kalau Cair Gamanya Tidak Sama Ya Gitu Misalkan Bensin Air Terus Apa Minyak Goreng Dan Lainya Itu Gamanya Tidak Sama Kalau Obus Dan Volumenya Ya Tapi Ini Gas Sama Gas Apapun Kita Tidak Tidak Bentuknya Itu Gas Itu Gamanya Seperti 273 Gitu Loh Jadi Perbedaannya Di Kehujian Volumen Gitu Gitu Itu Antara Cair Dan Volumen Oke Berarti Untuk Ini Yang Kita Bahas Tanah Apa Berubahannya Dengan Volumen Sama Ya Hanya Ini Menggunakan Gamma Tapi Naik Padat Gamma Gamma Sama Dengan Berapa 3 Alpha Ini Ini Salah Cetak Ya Ini Beta Ya Ini Beta Ya Berarti Ini Salah Ya Ini Gamma Ini Kalau Ini Gamma Itu Nenis C Gamma Itu Begini Ya Oke Ada Kesalahan Tau Betulkan Pemen 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 Kas yang terdapat Tadi adalah Pemen Volumen Yang berhubungan Dengan Tekanan Dan Suhu Pemen Kas Dijelaskan Oleh Hukum Boyl Hukum Gaylusak Hukum Calas Dan Hukum Gas Idea Hukum Bayl Gaylusak Hukum Bayl Menghubungkan Volumen Dengan Tekanan Gas P1 V1 Dan P2 V2 Tapi Ingat Disini P1 V1 Bd V2 Ini Satuannya Pascal Volumen Satuannya Liter Kok Bisa Seperti Ini Kan Tadi Gamma Yang Tetap Gamma Gas Berapa Tadi Gamma Setiap Gas Setiap Gas Sama Saudara Apa Seper Dua Tujuh Tiga Ya Gamma Setiap Gas Sama Terus Maka Kalau pada Gas Perbandingan Suhunya Itu Dia Tidak Menggunakan Celsius Tapi Menggunakan Calvin Ya Suhunya Ingat Tidak Menggunakan Celsius Tapi Calvin Tadi Langisinya 273 Kamu Tahu Tadi Perubahan Antara Celsius Dengan Calvin Itu 273 Ya Ingat Tadi Itu Tidak Menggunakan Celsius Tapi Calvin Oke Salas Juga Sama Ini Nah Kalau Digabung Ketiganya Mendapatkan Persamaan Gas Ideal B1 V1 Parti 1 Sama Dengan B2 V2 Parti 2 Ya Ini Oke Sekarang Penerapan Prinsip Pemenjad Yang Sepat Pemenjad Menimbulkan Beberapa Masalah Antara Yang lain Rel kereta Api Dipasang Bercelah Antara Ranya Agar Tidak Bengkok Ketika Cuaca Panas Ya Tapi Kepumanya Enggak Begitu Kuat Tapi Anda Sekarang Banyak Apa Loh Gambringan Bajaringan Seperti Di Indoor Kan Bajaringan Bagus Aku Suka Di Indoor Karena Bajaringan Pemanya Tinggi Sewaktu Panas Full Musik Waktu Tapi Proses Pemehan Jadi Full Musik Dengar Disitulah Nyaman Karena Pemanya Besar Untuk Benda Benda Itu Semua Ada Efek Samping Yang Logam Ringan Sampai Yang Berat Kalau Yang Nyaman Memang Pakai Alami Pakai Gerteng Saya Enggak Gak Musik Nyai Itu Bener Coba Pakai Asbest Pakai Seng Hujan Lumayan Baik Gak Bapak Ini Gak Bapak Daripada Nggak Dengar Musik Dengan Musik Kair Hujan Bingkai Kaca Pada Jendela Ukurannya Lebih Besar Daripada Kaca Untuk Menghindari Pecahnya Kaca Ketika Memulai Karena Udara Panas Bingkai Kaca Mesti Lebih Luas Tapi Pemasukannya Juga Diatur Supaya Tidak Gugrak Dinaikkan Atas Diturunkan Itu ya Karena Naiknya Ke atas Tidak Ada Masalah Mesti Longgar Itu Udanya Supaya Tidak Pecah Kabel Listrik Di pinggir Jalan Dibuat Kendor Agar Pada Malam Mari Kabel Listrik Tidak Putus Ketika Menegang Karena Udara Dingin Tapi Jarang Dibuat Kenceng Pun Kabel Listrik Kabel Telepon Itu Ya Kemudian Kenceng Tapi Karena Ada Berat Began Elama Kelung Benar Coba Di Sungai Klawing Dekat Itu Kan Kabel Kelung Ini Kenapa Panas Beban Terus Kayak Pintu Pintu Tadi Mau Pintu Yang Satu Pintu Dua Pintu Mending Satu Pintu Agak Lebar Itu Lama Lama Kan Engsel Ini Beban Kan Ke Uden Ini Gak Suki Lebih Kuat Ke Tanah Karena Bebannya Yang Tidak Anda Juga Bisa Berhubungan Dengan Momen Momen Gaya Pedinamika Rotasi Oke Ini Hanya Hal Itu Keuntungan Yang Didapat Dari Peristiwa Pemuan Adalah Keping Bimital Keping Bimital Adalah Gabungan Dua Plat Lugan Yang Berbeda Yang Menempel Lalu Dipanaskan Ketika Dipanaskan Keping Bimital Akan Melongkung Karena Adanya Perbedaan Koefisien M panjang Keping Bimital Akan Melongkung Ke Arah Lugan Yang Koefisien M Lebih Lebih Kecil Jika Dipanaskan Keping Bimital Digunakan Pada Termostas Seklar Otomatis Alarm Bagaran Dan Terometer Bimital Itu Banyak Sekali Bimital Setilkah 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 Itu juga Maka Bimital Setilkah Otomatis Setilkah Nanti Dek Sudah Sampai Lepas Panas Dia Akan Putus Nanti Menyantung Lagi Terus Gerakan Bimital Akan Terdengar Kalau Anda Di Rating Di motor Itu Ada Suara Itu gerakan Daripada Bimital Untuk Menghidup Matikan Itu Terus Disini Dua Pemasangan Roda Legam Pemasangan Roda Legam Pemasangan Apa Roda Siapa Roda Legam Ada Roda Legam Roda Apa Eh Kereta Ya Kereta Api Pakai Legam Gak Pernah Bocor Itu Yakin Ya Gak Tapi Gak Pernah Bocor Kalau Gak Bocor Bingung Bingung Itu Ya Ban Baca Yang Akan Dipasarkan Ke Roda Ukurannya Lebih Kecil Dari Roda Sehingga Tidak Dapat Dipasang Secara Langsung Caranya Adalah Dengan Memalaskan Ban Baca Sehingga Memue Lalu Masukannya Ke Dalam Roda Setelah Mendingin Ban Baca Akan Musut Dan Terpasang Kuat Pada Roda Itu Tricknya Ya Ini Pak Buat Cepot Karena Apa Ben Saya Bisa Persiapan Kelas Lain Ya Begini Anak-anak saya Yang cantik Yang ada Baik yang berada Di sekolah Maupun yang berada Di rumah Ya Pertemuan Saya akhiri Di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh